Terakhir, kalian belajar tentang Desmos ya. Dan sudah mencoba untuk membuat aktivitas menggunakan Desmos. Nah, hari ini saya akan memberikan penugasan terkait dengan usip dua. Jadi, kuliah kita tinggal empat kali lagi ya, ternyata habis itu sudah uas cepat sekali. Nah, terkait usip dua, nanti kalian akan membuat proyek menggunakan Desmos ini secara berkelompok. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pemanfaatan Desmos dalam pembelajaran. Nah, sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Jadi, kan kemarin kalian sudah praktek. Yang pertama tentang membuat kegiatan di kalkulator Desmos, kalkulator grafiknya ya. Yang tentang membuat slider dari singgung kurva. Nah, kemarin semua sudah mencoba kan? Nah, seperti ini. Nah, ini namanya, contohnya ini. Ini adalah contoh kegiatan menggunakan kalkulator grafik. Jadi, di sini sebenarnya berupa grafik, tapi diberi skenario. Skenarionya apa? Contohnya di sini, grafik fungsi F ditunjukkan oleh yang warna merah, yaitu Fx sama dengan sinx. Aturlah agar P grafik fungsi G yang berwarna biru berhimpit dengan F. Jadi, kalian diminta mengatur P-nya di mana supaya G itu berhimpit dengan F dan bandingkan jawabannya dengan temanmu. Tentukan semua nilai P agar grafik F dan G berhimpit bagaimana polanya. Jadi, nilai P tertentu itu grafik biru akan berhimpit dengan merah ya. Dan P-nya tidak hanya satu. Nah, apakah grafik Hx sama dengan sin 2x ditambah Gx mungkin bisa berhimpit dengan grafik F untuk berapa nilai G tertentu? Diskusikan. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dibuat oleh guru menggunakan kalkulator grafik. Nah, nanti sebagai penugasan, jadi tugasnya ada dua. Tugas yang pertama, tugas secara individu, itu kalian masing-masing membuat kegiatan seperti ini. Tentu tidak sama persis dengan ini ya. Materinya bebas, tidak. Kalau ini kan trigonometri ya, grafik sinis. Nah, kalian nanti boleh memilih materi yang lain, bebas, SMP, SMA. Nah, terus kalian merancang kegiatan yang seperti ini ya. Skenario pembelajaran. Nah, jadi masing-masing siswa membuat satu bentuk kegiatan pembelajaran dalam kalkulator grafik pada Desmos seperti ini. Itu tugas individu ya, yang pertama. Kemudian, kemarin kalian juga sudah mencoba aktivitas kelas, ya kan? Yang ini. Aktivitas kelas Desmos. Contohnya adalah kemarin ini, kan? Nah, kalau aktivitas kelas kan kalian membukanya di teacher.desmos.com ya. Nah, contohnya adalah ini ya. Pertama ada menjodohkan, kemudian di sini siswa diajak berpikir kritis. Kalau mau menggambar Y sama dengan 2 dikurang 3X. Nah, ada dua grafik kan, ada yang merah dan biru. Mana yang benar? Nah, secara tidak langsung kan sebenarnya di poin kedua ini siswa diajak berpikir kritis. Selalu, kemudian diminta men-sketsakan grafik fungsi Y. Nah, ini menggunakan aktivitas Desmos. Ada macam-macam ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Nah, tugas yang kedua juga kalian membuat satu aktivitas di Desmos seperti ini. Aktivitas untuk nanti dikerjakan. Materinya boleh sama dengan yang kalkulator grafik itu atau boleh dibuat beda. Jadi, tugasnya ada dua ya. Satu membuat yang tadi, menggunakan kalkulator grafik. Yang satunya membuat aktivitas di Desmos seperti ini. Itu masing-masing individu. Kemudian, nanti kalian akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompoknya berbeda dengan kelompok presentasi yang kemarin. Nah, dalam kelompok itu kan masing-masing tadi sudah membuat. Nanti bisa tiga atau empat ya. Misalnya, satu kelompok berisi empat orang. A, B, C, D, E. Eh, sorry. A, B, C, D ya. Empat orang. Nah, A, B, C, D tadi kan masing-masing sudah membuat dua aktivitas. Nah, nanti kalian akan menilai aktivitas tugas yang dibuat temannya. Jadi, kalian saling menilai antar teman. Nanti yang tugasnya mendapat poin tertinggi antara empat orang itu. Misalnya, yang mendapat poin tertinggi adalah B, tugas B. Berarti tugas B nanti yang akan dipakai untuk usip dua. Jadi, yang tugas masing-masing itu sebagai tugas individu. Lalu, yang terbaik tadi akan dipakai menjadi usip dua. Nah, tidak sekedar dikumpulkan. Tetapi, nanti kalian mencari siswa. Siswanya boleh bebas. Boleh adikmu, boleh sepupumu, tetangganya. Atau siapapun. Tidak harus dari sekolah yang sama. Nah, paling enggak empat atau lima siswa gitu ya. Untuk mencoba mengerjakan aktivitas yang sudah kalian buat. Jadi, tadi diambil yang terbaik. Lalu, mencoba, siswanya mencoba aktivitas yang sudah kalian buat. Oke, mungkin dibuat seragam saja ya. Minimal lima siswa gitu ya. Siswanya boleh dari sekolah yang berbeda. Dan sebenarnya tidak perlu tatap muka karena ini Desmos kan bisa diakses secara online ya. Nah, nanti terus tugasnya apa setelah diuji coba kan ada hasilnya. Nah, kalian menuliskan hasilnya dalam bentuk artikel secara berkelompok itu ya. Jadi, yang dituliskan di artikel apa? Hasil pemanfaatan Desmos tadi dan juga refleksi kalian. Nanti hasilnya dituliskan dalam artikel gak usah panjang-panjang. Sekitar 800 sampai 1200 kata saja sudah cukup. Dan itu yang dikumpulkan sebagai usip dua. Jadi, tadi kalau masing-masing aktivitas itu dikumpulkan sebagai tugas individu. Kemudian yang usip duanya yang artikel hasil uji coba aktivitas Desmos yang telah kalian buat. Nah, nanti di WA saya juga akan mengirimkan modul-modul Desmos yang satu lagi. Kalau sebagai tambah-tambahan untuk kalian mau belajar. Dan juga contoh kalkulator grafik yang sudah dibuat gitu ya. Contohnya seperti apa sih? Jadi, nanti juga saya akan mengirimkan pembagian kelompoknya ya. Supaya tidak bosan kelompoknya dengan itu-itu saja. Nah, pengumpulannya kapan? Mungkin sekitar dua minggu ya. Dua minggu dari sekarang berarti. Sekarang tanggal 6. Tanggal 20 November gitu ya. Sekitar tanggal 20 November. Jadi, kalian ada waktu untuk membuat aktivitas dan menghubungi siswa. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Siapa ini? Tria, Bu. Tria? Lia, Lia, Lia. Oh, Lia, Lia. Oke, sorry. Gimana, Lia? Tadi kan kata Ibu, kelompok nanti kita menilai tugas dari teman masing-masing. Nah, literia penilai gimana ya, Bu? Ada, nanti saya juga mengirimkan lembar penilai-nya. Oke, makasih. Ya, jadi nanti saya juga akan mengirimkan lembar penilai-nya. Jadi, kalian lebih mudah ya menilainya. Oh, poin-poin apa yang perlu dinilai. Kemudian nanti ditentukan skor yang tertinggi siapa. Ada lagi? Saya, Bu, mau tanya. Ya. Siapa di sana? Clara. Clara, Bu. Ah, iya. Yang untuk buat aktivitas itu ada batas, ini slide-nya biar sama gitu masnya. Atau boleh beda-beda. Oh, yang aktivitas di sini ya. Di sini kan contohnya ada tiga slide ya. Ada empat ya dengan pembuka ya. Empat dengan pembuka. Saya rasa saya tidak membatasi ya. Silakan kalian boleh berkreasi berapa slide. Tentu yang pertama adalah seperti selamat datang. Kemudian tujuan pembelajaran ini apa gitu. Kemudian baru mulai yang kedua dan seterusnya itu aktivitasnya. Tapi saya tidak membatasi. Berapa? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Clara. Ada lagi? Ada lagi? Sampai jumpa. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka mulai sekarang kalian sudah bisa mencoba menyusun untuk yang tugas individu menggunakan kalkulator grafik dan juga aktivitas yang ada di Desmos. Nah, maka supaya tidak mengganggu zoom-nya, saya akhiri saja. Dan kita akan, kalau mau tanya-jawab selanjutnya bisa di grup WA ya. Saya juga akan mengirimkan tadi modul, kemudian pembagian kelompok supaya kalian sudah mulai bersiap-siap dan juga kalian bisa mulai menghubungi siswa dari sekarang supaya bisa segera mendapat. Karena minimal lima siswa ya. Nanti kalau kelompoknya berempat, berarti kan anggap saja masing-masing satu mencari, terus ada tambah satu lagi. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih. Saya akhiri zoom-nya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.